Terima kasih 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 Sifat Terima kasih 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 kesimpulan aja kesimpulan iyalah closing saya juga mau mandi Oh berarti ini closing ya ya jangan setelah kita nanggapin dulu gitu tadi kita opening pertama yang terakhir kita nanggapin dulu sekali baru closing kalau dijawab tuh yang dua pencipta dijawab Oh iya pasti dong dijawab kapan kapan Islam ngutang coba dari tadi kalian yang ngutang gitu tadi Edo bilang gitu firman itu di dalam daging bukan berubah menjadi daging Erben bilang firman berubah menjadi daging atau inkarnasi menjadi daging nah itu dijawab sabar ini ini punya muslim harus kuat dong harus kuat dong kita jadi framing dari tadi selobay dingin aja ini badan sabar sabar Oke oke itu dijawab gitu loh yang mana ini jadi jangan jauh-jauh kemuntazilah kalian berdua aja ini bentro konsepnya Yesus itu yang yang mana yang firmannya atau yang dagingnya gitu kalau misalnya yang firmannya kenapa kalian menyembah dagingnya kalau misalnya firmannya yang Tuhan itu kenapa kalian membuat penebusan dosa itu dagingnya bukan firmannya yang mati itu harusnya dibahas harus konsisten dong sama Tuhannya gua jawab sekarang mengenai pencipta dan ciptaan inilah yang kami perkenalkan konsep sifat yang melekat kepada pencipta dan ciptaan jadi nggak bisa lu bilang sifat ini ciptaan atau pencipta nggak bisa sifat ini kekal atau enggak gitu loh baru kita tahu sifat ini kalau kekal melekat kepada pencipta kalau tidak kekal yang melekatnya kepada ciptaan kelar perkaranya beres sampai situ kalian kebingungan di sini kalian kebingungan gitu sifat itu buat kalian Allah sifat itu buat kalian Tuhan Tuhan kalian berapa banyak kenapa cuma sifat yang firman yang dituhankan kenapa hilang suaranya kores suaranya hilang kores tapus dulu ayo apa itu lanjut sudah bunyi lagi halo kores tes 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 soal ini ya yang perlu kita pahami cek cek 122 ya berikutnya soal ini ya perhatikan kawan-kawan muslim perbedaan antara Islam hanya putus-putus kores terbaik kores perbaiki ceknya dulu gantilah ganti bawa api lah halo kores suaranya di ganti Pak Amir lah oke kalau dari ganti Pak Amir itu gampang saja ya gimana saya lanjut ya Pak Amir ya Mas Kores mati itu Lanjut Oke saya open cam ya Open cam lagi Sebenarnya sudah ada yang perlu saya jawab ya Gimana Mas Kores Lanjut Oke lanjut Bismillahirrahmanirrahim Jadi Mas Edo sama Mas Erben Sudah menyerah kayaknya ya Dari jawaban-jawaban saya Atas pertanyaan mereka semua Sudah terjawab Dan akhirnya fokus kepada Mas Kores Akhirnya fokus kepada Mas Kores Dan dengan alasan Mas Edo tadi Kita bertentangan Padahal sudah ada bukti-buktinya Sudah kita jelaskan maksudnya Dan penjelasannya sudah Sudah bagus Nah kalau dari awal Saya kan tidak bertanya sama sekali tuh Dari awal Nah dari awal Saya tidak menyerang Dengan Bible Anda Sekarang saya coba serang Bible Anda Bukan serang ya Coba Anda jawab Katanya Yesus itu firman Katanya dia datang untuk menebus dosa Tapi yang ditebus dagingnya Bukan firmannya Gitu loh Kemudian Kalau memang Yesus itu Sang firman itu sendiri Sesuai Yohanes 1 Nomor 14 Bahwa firman telah menjadi daging Kenapa Dengan tinta merah Yesus mengatakan seperti ini Saudara Yohanes 12 Nomor 49 Tinta merah tegas Yesus mengatakan Sebab aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan Apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Jadi apa yang datang dari Yesus Semua yang Yesus sampaikan Bukan dari diriku sendiri Kata Yesus Tapi dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan Apa yang harus aku katakan Apa yang harus aku sampaikan Berarti Yesus bukan sang firman Saudara Tapi Yesus adalah penyampai firman Dipertegas lagi Di dalam Yohanes 12 Nomor 50 Dengan tinta merah Yesus mengatakan Dan aku tahu Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Katanya Yesus firman Tapi kenapa kok Perintahnya Bukan perintahku Jadi apa yang aku katakan Kata Yesus Yesus tidak mengatakan Aku adalah firman Tidak Jadi apa yang aku katakan Kata Yesus Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan Oleh Bapak Kepadaku Cedian Selamat datang Di kebenaran Saudara Kenapa Kenapa Yesus selalu mengembalikan Kepada Bapak Kenapa Yesus kok Seolah-olah tidak ada Zat keilahian Tidak ada sifat keilahian Di dalam dirinya Karena 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 tahu Tahu kenapa Tidak tahu kan Karena Yesus bukan firman Dia yang menyampaikan firman Makanya Yesus dalam Yohanes 17 Nomor 9 Mengatakan dengan tinta merah Aku berdoa untuk mereka Yesus berdoa guys Bukan untuk dunia Aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan Kepadaku Yesus diberi Kewasanya Bukan dari diri Yesus sendiri Dikasih kuasa Yesus itu Begitu loh Makanya Yesus mengatakan Jikalau aku Memuliakan diriku sendiri Maka Kemuliaanku itu Sedikitpun Tidak ada artinya Bapakulah yang Memuliakan aku Tentang siapa Kamu berkata Dia adalah Allah kami Kata Yesus Dia adalah Allah kami Kata Yesus Makanya Yesus tidak pernah Menisbatkan kehebatan Kepada dirinya Sifat keilahian Yang ada pada dirinya Tidak pernah disebatkan Kepada dirinya sendiri Tapi dia selalu Menjunjung tigi Yang bernama Bapak Yaitu Allah yang di surga Dan kepadanya Dia akan kembali Sekian saudara Semoga Tuhan menjawab Memilih Silahkan Dari pihak Kristen Dari ini nanti Gimana ya Closing Statement Iya closing Closing sudah Oke Closing statement Tak kasih 10 menit Tak kasih 10 menit Biar Oke 10 menit Untuk berdua ya Biar Ya tadi Kita dulu Sekarang closing Mereka dululah Atau tadi Gimana Tadi kita dulu Dulu Dari ini Sudah Tangan tanggapan ya Iya Sekalian tanggapan Terserah Yang penting Closing Selamaan lah 10 menit pak Ya gak apa-apa Karena kita menanggapi bro Bro Kita menanggapi sama Ini Silahkan Sekalian closing nih pak Erben Iya iya Gak apa-apa Sekalian nanggapi Siapa dulu pak Erben dulu Duluan aja duluan Oke ya Sebentar pak Saya mau open Tapi saya gak putar suara Takut ke band Tapi saya mau open Tapi saya mau open Camp dulu sebentar ya Mau tunjukkan literatur ya Cuma saya gak putar Youtubenya Tolong dibesarkan Pak ini Ya Ya nanti diputar Sedih saya gak putar Nanti kena band Jadi Ini dari Saya pikir ini Youtube dari Islam ya Nanti cek aja ya Oke Sebentar Nanti dulu jangan bilang si Alah Kalian Kureh shiha pun Kalian katakan si Tadi di typing itu Sebentar dulu bro Sabar Ya di dalam bukunya Imam Ghazali Yang judulnya Fa'adha ilul anam Min rosail Hujatil islam Al Ghazali Di dalam kumpulan Rosailnya Imam Ghazali Imam Ghazali mengatakan Ya Bahwa Trinitas itu Itu bukan syerik Kata Imam Ghazali Kata Imam Ghazali Trinitas itu Salah satu Bentuk Tauhid Imam Ghazali Mengatakan dalam Fa'adha ilul anam Bahwa Trinitas itu Adalah salah satu Bentuk Tauhid Karena apa Karena kata Imam Ghazali Imam Ghazali tidak setuju Itu Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan itu Enggak Tapi Trinitas itu Bukan Bukan syerik Karena kata Imam Ghazali Dalam Trinitas itu Tiga Tuhan itu Tiga itu Difahami sebagai Tiga sifat Satu Tuhan Dengan tiga Sifat Makanya disebut Trinitas Teri dalam Unitas Tiga sifat Dalam satu Jauhar Kata Imam Ghazali Jadi bukan Oke ya Silahkan nanti Anda cek sendiri Sekarang Anda Tidak usah berlindung Di balik tuding-mududing Siah atau bukan Anda siapa gitu Tidak ada ulama Otoritas Di Indonesia ini Bahkan NU pun Setahu kami tidak mengatakan Siah itu bukan Islam Jadi Tidak usah bawa-bawa narasi ini Siah suni gitu kan Dari tadi kalian berpaham Menurut saya ya Mohon maaf Seperti mutazilah aja Kalian gak sadar Kalau harus kami luruskan juga Oke ya Jadi Yang kami jelaskan ini Kristen Jati jelas Masuk dalam lingkup Yang konsep yang disebut Trinitas Tapi Sifat itu bukan Seperti sifat Pensifatan di dalam Mungkin ilmu kalam Atau apapun itu Tidak Ya sifat itu Di dalam iman Kristen Allah Bapak Itu disebut keberadaan Bapak Firmanya Dan rohnya Itu yang tiga hal Yang dikenali Yang dinyatakan Atau Diimanensikan Sehingga manusia itu Mampu menjangkau Yang transenden Jadi itu Transendental Cara menjelaskan Yang tidak terjangkau itu Nah kalau kami Allah firmanya Dan rohnya Kalian tuding-tuding Kami menyembah Tiga Tuhan Misalnya ya Kami juga bisa dong Kalian menyembah Kalian menyembah 20 gitu 20 sifat gitu Karena misalnya begini ya Kalau Sekarang saya berbicara Dengan kores Saya tidak pernah mengatakan Saya berbicara Dengan suaranya kores Tidak Tapi dengan kores Karena suara kores Adalah kores Ketika Anda makan Ke McD atau KFC Ditanya makan apa Makan ayam Tidak ada yang mengatakan Saya makan paha ayam Paha ayam Ya ayam Ketika dikatakan Suara manusia Ya manusia Tidak ada yang namanya Manusia Terpisah dari suaranya Benar kata Pak Erben tadi Nah Kalian menjelaskan Dengan ambigu Menggunakan kata-kata Melekat Tidak berani mengatakan Firman itu Di dalam diri Allah Jat Allah Dengan firman Dengan sifat Allah Itu apa Sampai sekarang Sudah dua jam Mungkin diskusi Kalian tidak pernah berani Menjelaskan dengan tegas Hubungan antara Jat Allah Dengan sifat Allah Saya carat kata-kata kores Sifat ini Tidak bisa dibilang Pencipta Atau ciptaan Judar Sifat tidak bisa dibilang Pencipta Atau ciptaan Artinya Ada eksistensi Di luar itu Pencipta Atau ciptaan Ada jenis ketiga Coba Saya mau ketawa Dengar seperti ini Sorry ya Kalau tadi kalian berusaha Membenturkan Saya dengan Pak Erben Perlambat Kalian sudah setengah ronde Berbenturan sendiri Kami tidak pernah Berbenturan Nah kalau tadi Pak Wafi ya Menyampaikan Ayat-ayat tentang Kepengutusan Yesus Kenabian Loh kami orang Kristen Mampu menjelaskan Kenabian Kesang imaman Dan kesang kerajaan dia Tiga hal ini Yang dinyatakan Silahkan Pak Erben Oke ya Kores ya Jadi Saya bersyukur hari ini Kores mengatakan Bahwa firman itu Adalah Tidak diciptakan Tetapi bukan pencipta Artinya Kores berdua Di dua kaki Kaki yang tak jelas Saya tidak tahu Kamu itu Ajarannya dari mana nih Kok ada Tidak ciptaan Dan bukan pencipta Dan Ada Di diri Allah Di luar Saya Makin bingung Saya dikasih yang besar dulu Pak Amir Kasih yang besar ya Paus dulu Paus dulu Paus Paus Sekaligus kirim paus Dari bawah Iya Nanti kasih paus nanti Oke Ini Pak Wapi Tadi sebenarnya Pertanyaannya terlatiha Yohanes 12 Ayat 49 50 Itu kita terima Tapi ayat 50 itu Kata firman Di situ Itu lalo Lalo itu Itu apa itu Itu berbicara Artinya Yesus yang adalah Inkarnasi firman Di dalam seluruh karyanya Dia memiliki relasi dengan Bapak Maka Bapak Menyatakan Keindaknya melalui Yesus Ini dia Yohanes 12 1550 Itu dikatakan Atau bisa artinya berbicara Di situ Itu kata lalo Ini Ini lalo Lalo Ini juga lalo Lalo speak I speak Ini speak Allah berbicara Dan Yesus berbicara Jadi artinya Yesus itu dengan Bapak Memiliki relasi Yang sangat luar biasa Makanya Setiap ajaran Yesus Itu bersumber dari Bapak Setiap mujizat Yesus Itu bersumber dari Bapak Seluruh karya Yesus Itu bersumber dari Bapak Karena memang Bapak Mengutus firmannya Ayat Di dalam ayat 49 Itu kita terima itu bro Memang Yesus itu Diutus oleh Bapak Firman yang diutus Bahkan tadi di awal Saya katakan Yesus itu Dikatakan oleh Yesus Aku datang dan keluar dari Bapak Dia adalah inkarnasi firman Jadi firman menjadi manusia Firman inkarnasi menjadi manusia Itu Yesus Jadi Pak Wapi Sepertinya harus membaca dengan Teliti Supaya Keren kita diskusinya Di situ ya Jadi kita lihat ini Supaya Makin mantap Di dalam Memahami Ajaran-ajaran Alkitab itu Saya coba lihat ini ya Yohanes 12 itu Ayat 49 Sangat bagus Sebab aku berkata Bukan dari Rius sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dia yang memerintahkan aku Maka Yesus katakan Siapa yang tidak menghormati Yesus Tidak menghormati Bapak Siapa yang tidak menghormati Bapak Tidak menghormati Yesus Kenapa? Karena Bapak menyatakan Kepenguasaannya Bapak menyatakan Kuasanya Rencananya Ajarannya Melalui Yesus Maka orang-orang yang menghina Yesus Hati-hati Nanti kamu dimasukkan Yesus Ke neraka Karena Bapak sudah memberikan Keselamatan dunia ini Kepada Yesus Karena Bapak sudah memberikan Hidup kekal kepada manusia Di dalam Yesus Jadi orang yang macam-macam Dengan Yesus Hati-hati kau Nanti kau dilemparkan ke neraka Itu harus dipahami Kawan-kawannya Baru tadi Kata menebus Jadi menebus itu Artinya kan Didekatkan Kata menebus Itu kenapa? Karena ada dosa Dosa itu apa? Melenceng artinya Melenceng atau manusia Melenceng dari tujuan Allah Ketetapan Allah Itu dosa Hamartia Bahasa Ibraninya Apa itu yang melenceng? Manusia diciptakan hidup kekal Karena dosa Manusia mengalami maut Kematian Manusia diciptakan berkuasa di bumi Karena dosa Manusia justru Tahluk kepada Iblis Karena manusia diciptakan sempurna Karena dosa manusia Tercemar Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah Karena dosa manusia Terpisah Jadi ditebus itu artinya Seluruh akibat dari dosa Keterpisahan dari Allah Terusir dari Taman Eden Kematian yang kekal Berapa dikendalikan oleh Iblis Baru hakikat yang rusak karena dosa Itulah yang mau diselesaikan Yesus itu artinya ditebus Itu arti kata menebus Jomit orang muslim kan Teman-teman muslim kan Gak memahami arti kata menebus Karena pemahaman kalian itu menebus itu Seperti skores Dia minjam uang digadai Karena gak ada uangnya Baru ditinggalkan dia disana Dia tebus Kenapa? Karena kalian terbiasa menggadai Sehingga kata manusia pikirannya Seperti beradaian itu Tapi bagi orang Kristen menebusinya Segala akibat dosa Diselesaikan oleh Yesus Sehingga di dalam Yesus kita menang atas Iblis Di dalam Yesus kita menang atas maut Di dalam Yesus kita menang atas maut Di dalam Yesus kita diberikan Bekat Atau lati kata menebus Tiba kawan-kawan jiri Yang harus menang atas maut Dan bertobaklah Sebab Yesus Kristus sudah memberikan Kerajaan surga buat kalian Jangan geraskan hatimu Sebab Yesus datang Untuk mengembangkan manusia yang menuju beraka Sebab Yesus datang memberikan Ajaran etika dan moral sempurna Supaya etika yang buruk kalian tinggalkan Karena Yesus sudah di surga Supaya jangan lagi ikut manusia yang di kuburan Terima kasih